Pertanyaan ketiga Bagaimana agar terhindar dari guna-guna dan santet? Nah, jamaah, subhanallah ya Guna-guna dan santet ini termasuk dosa besar Yang ternyata masih cukup banyak di Indonesia Walaupun mungkin sudah berkurang tidak seperti masa lalu Anak ingat di kampung mana dulu Ketika anak SD ada tuh dukun santet di kampung Kita biasanya kalau maghrib itu sering melihat Seperti panah api Itu sebelum maghrib Itu orang kampung katakan itu lemparan tukang-tukang santet dan guna-guna Waktu di pesantren dulu kita Kita pernah melihat lampu berjalan Lampu minyak tuh terbang Iya, sihir dan santet Bagaimana cara kita Menyelamatkan diri dari Dari santet dan guna-guna Kita tahu bahwa santet dan guna-guna adalah dari syaitan Dan tentunya menyelamatkan diri Dengan cara kita membentengi diri kita dengan zikr Allah Di antara yang perlu dibaca adalah Kita lihat ini Kita melindungi kepada Allah Rabbnya subuh Dari kejahatan ciptaannya Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulit Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir Tukang-tukang santet Yang mereka meniup buhul-buhul tali mereka Dan aku berlindung ya Allah Dari kejahatan orang yang hasut Kalau sedang hasut Biasanya santet ini dari orang-orang yang hasut Yang iri dan dengi Maka berusaha untuk membaca itu Baca ayat kursi sebelum tidur Ayat kursi setiap selesai sholat Bikir pagi dan sore Pagi dan petang dibaca Orang tua Kalau punya anak kecil Anaknya yang dibacakan Bukan dengan jimat atau jampi-jampi Tapi bacakan ruqyah Rasulullah s.a.w. meruqyah Cucuknya Hasan dan Hussein Dengan mengatakan Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua Dari kejahatan setiap syaitan Dan setiap binatang-binatang yang Yang berbisa Binatang-binatang yang berbahaya Dan dari setiap mata Yang hasut Yang menjelak Kata Nabi a.s. Karena Ibrahim a.s. Dulu Nabi Ibrahim a.s. Biasa Membacakan hal ini untuk Ismail dan Ishaq Maka adalah kita Berusaha untuk Membaca hal itu Kemudian rumah kita juga Perlu kita Membaca Al-Baqarah Baca surat Al-Baqarah Kalau gak mampu baca Capek Mungkin kita bisa Menjadikan rumah kita Senang tiasa terdengar Ayat-ayat Al-Quranul Karim Bukan yang ada dalam rumah adalah Lantunan-lantunan syaitan Tapi yang ada adalah Galamur Rahman Yang kita dituntut untuk Sebagai seorang muslim Untuk membaca Al-Quranul Karim Baca Al-Quranul Karim Kemudian juga Untuk terhina dari guna-guna Dan santet ya Kalau memang itu belum terjadi Maka berusaha seorang Untuk berbuat baik kepada orang Karena Terkadang Ada orang-orang yang Menjadi tempat Iri dan dengki Bagi masyarakat Karena dia buruk Bermuamalah sama orang Kemudian jangan nantang Musuh Jangan cari musuh Jangan sok jagoan Tapi tawadut kepada orang Ucapkan salam Tembarkan salam Sehingga Kita menciptakan Masyarakat yang penuh cinta Dan kasih sayang Dan untuk Biasanya Seorang wanita Kadangkala Kadangkala dia Mengguna-guna Suaminya Hati-hati Sihir itu Termasuk dosa besar Dosa besar Bisa jadi Mengantarkan kepada Kesyirikan Dan kekufuran Maka Tadakala seorang wanita Ingin suaminya Cinta kepada dia Hendaklah dia Berbuat baik Kepada suaminya Dia melaksanakan Kewajibannya Memberikan hak-hak Suaminya Semoga Allah Menjadikan suaminya Jadi cinta Kepada dia Karena Allah Menjadikan cinta Dan kasih sayang Terkadang penyebab Orang mengguna-guna Hasut terhadap Temannya Pedagang Biasanya Kita kadangkala Melihat Restoran Dia pakai guna-guna Yang sini pakai guna-guna Dia berharap Bagaimana pelanggan Yang ada di tuku sana Pindah ke tempat dia Makanya perbuatan-perbuatan Yang dilarang Jangan takut Rizki tidak bakal tertukar Mintalah Rizki Kepada Allah Allah yang membagi Rizki Kenapa kita harus hasut Orang yang hasat ini Orang yang tidak Revolve dengan Pembagian Allah Fulan naik pangkat Untuk antum sakit hati Antum siapa Allah yang menjadikan Fulan naik pangkat Dan diangkatnya Fulan Ke level yang lebih tinggi Itu ujian buat Fulan Karena pembagian masalah Rizki di dunia ini Bukan karena amalan Sekali lagi Pembagiannya itu Sebagai bentuk ujian Buat dia Yang hartanya tambah banyak Diuji sama Allah Bukan karena amalan Karena ada orang-orang Yang tidak pernah beramal Ternyata dia hidup Penuh dengan kekayaan Maka hati-hati Dengan masalah guna-guna Dan santet ya Kita seorang muslim Hendaklah Senantiasa Membentengi Dikir-dikir kita Dengan zikrullah Dan kita juga tahu Dengan hukum tersebut Jangan sampai seorang muslim Datang ke dukun Minta jampi-jampi Minta agar Fulan Usahanya Dibangkrutkan Numbamanya Ya Allah Ya Kareem Na'udzubillah Binda'ali Utaib